Intro Dari sebuah desa kecil yang terletak di pesisir barat Pulau Bali, saya bergabung dengan sekelompok nelayan setempat dalam pencarian ikan menggunakan jaring tarik. Proses mencari ikan dengan jaring tarik seperti ini tidaklah mudah. Karena itu setiap kelompok nelayan biasanya memiliki satu orang kapten yang memiliki kecakapan dalam membaca arus laut yang berubah-ubah. Nah ini bisa dilihat dari warna layar laut, ternyata bisa tahu, nah yang di sini kok kalau di situ ada ikan atau tidak. Oke, barusan airnya warna hitam berarti tandanya ada ikan di permukaan. Tuh, itu kalau ada buruk, tanda ada ikan. Nah bisa juga lihatnya itu dari tanda-tanda lain juga kalau ada burung di atas-atas air berarti juga ada ikan. Jadi cara kerjanya jaring tarik ini, ini ada dua tali di darat, di bagian kiri dan kanan, itu ditarik hingga jaring yang ada di laut ini yang membentuk setengah lingkaran itu semakin mengecil dan mengecil. Ini udah bisa dilihat jaringnya dari sini. Berarti tinggal dikit lagi nih, kita tarik lagi nih jaringnya. Saat jaring membentuk lingkaran, para nelayan mulai menarik tali dengan kekuatan yang seimbang. Gerakan menarik tali harus dilakukan secara perlahan dan teratur untuk mencegah jaring terjebak atau rusak. Nah ini kedua ujung jaring udah mulai menekan nih. Ini nanti ketika disatuin dan direkatkan ini, ikan-ikan akan tergiring ke dalam jaring penampung. Jaring pengumpul sudah mulai terlihat. Ikan pun mulai berenang ke arah jaring penampung. Yaitu jaring yang digunakan untuk menggiring ikan ke arah darat setelah jaring pengumpul habis. Dalam satu ikan yang tertangkap adalah ikan Citi Best Monster. Meski hanya mendapat satu ekor, tapi berat ikan ini bisa mencapai 7 hingga 8 kilogram. Strike! Ini berat banget. Tapi puas ya, rasanya kalau dapet ikan segini ya. Takut, 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 takut. Tuh, ini Citi, hitam. Ukurannya besar banget. Ikuti jejak saya, jejak! Berbual! Ini dia ikan Citi Best yang sudah saya tangkap tadi. Dan mumpung nih ikannya besar banget, mau saya olah dan dimakan bersama-sama sambil camping rame-rame. Kali ini kami akan mengolahnya menjadi ikan bakar bumbu Bali. Satu ikan jumbo ini tentunya bisa mengenyangkan perut kami yang sudah mulai keroncongan. Nah ini karena saking besar ikannya, jadi harus sering dibolak-balik supaya nggak gosong dan matengnya merata. Terus ini juga saya olesin pakai bumbu oles Bali. Dan ini yang bikin warnanya itu cantik banget. Bumbu yang digunakan merupakan campuran rempah-rempah kuning khas Bali dengan kecap manis dan sedikit minyak kelapa. Perpaduan ini menghasilkan aroma yang begitu kuat dan menggoda saat tetesan bumbu mengenai barah api. Nah karena dagingnya Jitibas ini tebel banget, jadi meskipun dibolak-balik pakai tangan pun, ini dagingnya nggak akan hancur. Nggak lembek dagingnya ya, Bli? Ya, bagus ini dagingnya. Kayak daging kambing. Kayak kambing, dadak kambing. Daging Jitibas yang terkenal padat tentunya cocok sekali jika diolah menjadi ikan bakar. Nah kalau bagian badannya ini dibakar, ini bagian kepalanya mau dibuat jadi sup kepala ikan. Kepalanya aja sebesar ini. Di tangan lihai para bumbu Bali ini, saya yakin hasilnya akan menghangatkan perut kami yang mulai lapar. Suara riuh, rendah percakapan, dan tawa yang riang mengisi udara, menciptakan momen yang penuh kehangatan dan kekeraban di antara kami. Nah ini nih momen yang saya tunggu-tunggu selain kita bisa makan dan masak bareng saat camping, saya juga bisa main bareng sama adik-adik yang lucu ini. Hidangan telah siap, saatnya kami mencicipi olahan kali ini. Ini dia makanannya udah selesai dan ini banyak banget pilihan yang bisa dipilih ini bebas mau makan yang mana aja ya. Yuk makan yuk. Wah ini dia ngambilnya banyak banget, ini puas banget nih pasti makannya. Ini dia ikan JT-nya, kalau dibakar kayak gini, nah dagingnya itu jadi empuk banget. Nah ini dagingnya banyak dan gak ada duri ya, jadi makannya itu enak. Daging ikan JT-Base yang masih segar ini memiliki rasa daging yang manis diri alami. Ditambah dengan rempah dan bumbu, menambah kompleksitas rasa yang tidak saya sangka-sangka. Kulit dari ikan ini tebal banget, dan ini lembut juga. Semua bagian dari ikan ini lembut kayaknya, dari kulit, daging, benar-benar enak. Zub kepala ikan tidak boleh saya lewatkan. Karena ikan JT ini gak ada aroma amisnya, jadi kalau dijadikan sop kayak gini cocok banget. Apalagi makannya pas dingin-dingin kayak gini. Enak banget. Hangatnya kuah bumbu rempah langsung terasa. Gurihnya kepala ikan segar, sungguh padu. Indra perasa saya pun tergelitik, menikmati cita rasa yang tercipta. Apalagi diiringi dengan hangatnya suasana berkemah malam ini. Camping bersama keluarga dan kerabat bukan hanya sekedar liburan, tapi juga perjalanan yang menghidupkan kembali rasa kebersamaan di alam terbuka. Ikuti jejak saya, Jejak Petualam. Petualam. Bali bukan hanya alamnya yang mempesona. Pulau Dewata juga kaya akan adat budaya. Petualangan kali ini saya berkesempatan merasakan pengalaman spiritual yang mendalam dari pulau yang berjuduk Seribu Pura ini. Saat ini saya sedang mengikuti iring-iringan Mepet Prani yaitu salah satu rangkaian penutup dari upacara besar Nusabe Agung Pura Sidekari. Upacara Mepet Prani atau Meperani merupakan sebuah ritual rasa syukur pada yang maha kuasa atas segala karunia yang telah dilimpahkan pada umat manusia. Nah ini yang kita bawa di atas kepala ini adalah perani yang mudah kita susun tadi. Dan ini jujur ini berat sekali karena isiannya juga banyak. Apalagi kita tangannya harus naik untuk menahan ini. Jadi lumayan juga nih. Setelah prosesi iring-iringan, saya bergabung dengan para warga di Pura Besar Sida Karya. Tempat di mana upacara Meperani akan berlangsung. Ini sesampainya di Pura, ini peraninya dikumpulkan dan akan dipersembahkan. Ketika upacara berlangsung, masing-masing keluarga akan mempersembahkan paling tidak satu rangkaian perani. Setiap perani berisi lauk-pauk yang berasal dari darat, laut, sawah, dan sebagainya. Tidak terkecuali buah-buahan seperti pala rambat, pala bungkah, dan pala gantung. Perani nantinya akan disantap secara bersama-sama. Nah, ini rangkaian kegiatan dilanjutkan oleh prosesi yang sakral dan juga dipimpin oleh pendanda dan pemerintah. Setelah rangkaian prosesi sakral dilaksanakan, tiba-tiba saat yang ditunggu-tunggu, Megibung atau makan bersama. Dalam Megibung atau makan bersama, ini kita makan makanan yang ada dalam prani yang sudah disiapkan kebunnya oleh masing-masing keluarga. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual makan bersama, namun juga memiliki filosofi nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi. Dalam Megibung, ada beberapa aturan yang harus ditaati. Misalnya, tidak boleh tertawa terlalu keras, berteriak, atau bersendawa sembarangan. Terima kasih telah menonton!